Yang lebih sederhana lagi, metode Wak Cuanliang. Nah ini ya, saya panggil Wak Cuanliang. Sudah tua, dia itu janda miskin, jauh dari keluarganya, sehingga dia tidur di gereja. Tapi mungkin, ia paling banyak membawa orang kampung ke gereja dibandingkan anggota jemaat yang lain, bahkan majelis gereja. Caranya bagaimana? Dia minta kepada saya, minta kepada pendeta, kartu jadwal kebaktian. Isinya itu yang jadwal kebaktian, hari minggu kebaktian jam sekian, lalu hari Rabu pesudahan doa, Kamis, apa ini, kebaktian wanita. Hanya itu, saudara, isinya seperti itu, saudara. Lalu ada alamatnya dari gereja itu. Dia hanya minta itu, saudara. Saya tanya untuk apa? Ya, saya mau undang orang-orang kampung ini untuk ke gereja. Dan dia pekerjaannya sangat sederhana, dia bikin tokpo. Tokpo itu popok ya, zaman dulu belum ada pampers, masih pakai kain itu, dia jahit satu persatu, lalu dia jual di kampung itu, saudara. Nah, pada waktu dia menjual hasil jahitannya ini, dia membagikan kartu undangan itu tadi, saudara. Dan heran, saudara, banyak bapak ibu dari kampung itu yang mau ke gereja sampai sekarang ini setia, saudara. Lantaran wak suanyang, wak suanyangnya sendiri sudah almarhumah, saudara. Tetapi dia membawa banyak jiwa. Yesus dikira sopir taksi. Nah ini, ini juga sangat menarik, saudara. Seorang penumpang waktu naik taksi, ya, karena mengurus perjalanannya ke Mekah untuk naik haji. Ditanya oleh sopir taksinya, Bapak mau kemana? Lalu ia menjawab, mau naik haji. Lalu sopir berkata, Sayang ya, Pak, jauh-jauh dan mahal ke sana hanya untuk menyembah batu. Sopir taksi itu berkata begitu. Berapa saat kemudian, orang tersebut membatalkan niatnya. Karena sadar, bukankah itu menyembah beralah, menyembah batu, dan itu juga sirik, dilarang oleh Allah. Maka dia membatalkan, saudara. Sebagai ucapan terima kasih, dia lari ke sana kemari, mau mengucapkan terima kasih kepada sopir taksi yang menyadarkan dia. Tetapi dia tanya sana-sini yang tipenya begini, ada berewoknya, ada kumisnya, rambutnya gini-gini. Tidak ada yang menemukan. Tidak ada yang begitu, tidak ada. Sampai, ia makan di restoran, di mana ada gambar Yesus dipasang di dinding. Pada waktu melihat gambar Yesus, dia perteriak, ini dia sopir yang saya cari-cari, ini dia sopirnya. Pemilik restoran mengatakan, bukan pak, ini bukan sopir taksi, ini Yesus juru selamat. Si penumpang singkat ceritanya, akhirnya percaya Yesus. Karena kesimpulannya, kalau begitu, jangan-jangan, sopir taksi tadi adalah Yesus sendiri, yang menyadarkan saya. Wajahnya, berewoknya, rambutnya, kumisnya, persis. Dan pantas saya cari ke sana kemari, tidak ada yang tahu. sejak itu dia menjadi anak Tuhan. Hanya sepotong kalimat, hanya bertanya, Bapak mau kemana? Setriana, saudara. Setriana, masa saudara tidak bisa bertanya? Masa ngomong gitu saja tidak bisa? Pertobatan seorang perampok. Ini masih terkait dengan taksi, saudara ya. Ini seorang perampok, memerintahkan sopir saksi, untuk menyerahkan mobilnya. Dengan pistol sudah ditempelkan, dipelipis kepalanya sang sopir. Lalu ia berbisik, serahkan mobil, pilih hidup atau mati. Ia terkejut, karena sopir itu berkata dengan tenang, Pak, bagiku hidup atau mati sama untungnya, sama saja. Jadi yang kaget bukan sopirnya, malah perampoknya, saudara. Lalu penodong itu dengan kagum berkata, belum pernah selama ini aku merampok, menodong ketemu orang seberani kamu. Apa dasarmu? Jawab sang sopir. Alkitab, Filipi 1, 21 berkata, hidup itu Kristus, mati keuntungan. Sebaliknya, kamu bisa dapat mobil ini, tapi hidupmu tanpa Kristus, mati ke neraka. Mendengar kesaksian yang tegas, tenang, penuh keyakinan dari sang sopir yang Kristen ini. Pestolnya lama-lama diturunkan. Doakan saya, saya mau percaya terima Yesus. Aku tidak mau hidup begini. Aku ingin diselamatkan. Sehingga ceritanya, perampok itu bertobat, dan sekarang menjadi kurir sekolah tinggi teologi. Dia siap melayani, walaupun hanya antara-antara surat, saudara. Tapi itu lebih mulia, daripada menjadi perampok, saudara. Nah, pertobatan salah seorang direktur. Nah, ini sulit ya. Karena apa? Dia insinyir. Dia seorang direktur. Dia orang yang kaya. Orangnya serem, angker, dan pendiam. Rumahnya besar, dijaga satpam dan anjing. Siapa kira-kira yang berani besuk? Siapa yang berani masuk hanya untuk menginjili, saudara? Tidak ada yang berani. Karyawannya saja, kalau mau bicara kepadanya, dia menjawab tanpa senyum, hanya diberi waktu lima menit. Waduh, ini direktur galak sekali. Sekali waktu, dia di USA, di Amerika, dia diajak ke gereja sama istrinya. Dia acuh-tak acuh. Sementara kobah berlangsung, dia justru ngotak-ngatik workman yang baru saja dibelinya. Dia insinyir. Tapi karena kaya raya, dia itu malah jarang pergi sendirian. Kalau perlu apa-apa, dia suruh sopirnya, suruh satpamnya, saudara. Sehingga dia itu tidak mengerti yang namanya workman itu apa. Sehingga pada waktu dia di Amerika, lalu melihat alat kecil yang disebut workman, pada waktu itu canggih ya. Dia beli, saudara. Bagaimana kerjanya, bagaimana rekamnya, lalu dia senang sekali waktu mendengarkan kotbah, dia tidak mendengarkan kotbah, dia belajar merekam dengan workman ini. Sesampainya di hotel, ia dengar kembali. Dan aneh, pada saat itulah roh kudus bekerja. Ia baru tahu kalau kotbah itu ternyata bagus dan ia terkena firman Tuhan. Ia bisa menangis. Bukan hanya itu. Dia akhirnya mengalami kelahiran baru oleh roh kudus. Bahkan bukan hanya menerima keselamatan dan damai sejahtera sampai menangis, tetapi sakit penyakitnya yang akut selama ini sembuh. Saya berani katakan ini karena saya kenal orang ini, dia bersaksi di depan mata saya sendiri. Bahkan seringkali bersaksi bersama saya, saudara. selamat menikmati. Terima kasih. Terima kasih.